Karunya pisan, Pak Banser nggak usah ikut ketawa Pak Bansernya sampai kurus begini ya Allah Soalnya, kalau Banser itu tentara langit, Bu Nggak gajian, boro-boro bayaran, kadang-kadang rokok wayoramet tuh Semut itu, perutnya, perut bahasa Sunda Nanaon Kah? Beteng Iya beteng Iya bohong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahiladzi'afani min mabtalaka bihi wa faddolani ala kasirin min man khaliqa tafdila Ashadu an la ilaha illallahu ahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyah ba'dah Allahumma inna na'udzubika min juhdil balai wal wabah khosotan koryah sindang jaya kersana kabupaten berbes khosotan belada Indonesia aminan say'u lillahi lahumul fatihah A'udzubillahiminasyaitanil rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbiladamin Arrahmanirrahimim malik yaumiddin Iyaka na'budwa iyaka nasta'in Ihminas surat al-mustaqim Surat al-lazina an'amta adayhim Ghayril maghdubi adayhim Walad-dallin Rabbih firli wa liwalitaya wa lilmu'minina Amin Hadrat al-mukhtaramin wal-mukaramin Para alim, para ulama Para asatid, asatidah Ingkan tansah kaulau hurmatinu ninji Ingkan kaulau muliakan Wabil ahos akhinal giram Panjeninganipun Bapak Kayih Haji Sakri Ingkan tansah kaulau hurmatinu ninji Ingkan dahat kinormatan Wabil ahos kepada akhinal giram Bapak Kayih Haji Hussein Afandi Ingkan tansah kaulau hurmatinu ninji Ingkan kaulau cadung parukah doa nipun Wabil ahos kepada akhinal giram Bapak Kayih Satori Ugi dumateng Bapak Kayih Rohitin Lapodene dumateng Bapak Ustadz Warsono Ingkan tansah kaulau hurmatinu ninji Ingkan kaulau cadung parukah ilmu nipun Dumateng sadayana para ajangan Para Ustadz yang tidak bisa kami sebut asmo karimnya Tidak mengurangi rasa ta'adim kami Yang kami pundi-pundi Ogeingkan tansah kaulau hurmatinu Wabil ahos kepada panjeninu nipun Bapak Narjo SH selaku wakil bupati kabupaten berbes Yang kami hormati yang kami banggakan Mudah-mudahan wakil bupati kita bisa menjadi pemimpin yang adil Allahumma Jadi pemimpin yang amanah Allahumma Selaku anggota DPRD kabupaten berbes Yang kami hormati dan yang kami muliakan Dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan kersana Wabil ahos kepada ibu camat beserta jajaran Yang kami hormati dan yang kami muliakan Wabil ahos kepada Bapak Kapolsek atau yang wakili Bapak dan ramil dari koramil kersana Atau yang wakil yang kami hormati Dumateng sadaya na para aparatur pemerintah desa Sindang Jaya Wabil ahos kepada panjenin nipun Bapak Tari Selaku kepala desa Sindang Jaya beserta perangkatnya Yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua LKMD, Bapak Ketua BPD Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT Di desa Sindang Jaya yang kami hormati Wabil ahos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Dan rekan-rekan Panitia yang kami hormati Tak lupa kepada rekan-rekan Ibnu IPPNU Fatayat Muslimin Muslimat, GP Ansor Dan rekan Banser yang kami hormati Tak lupa kepada seluruh Muslimin Muslimat Para haji, para hajjah Hadirin hadirat ma'al Muslimin wal Muslimat Rahimakumullah Pertama, yang paling utama Marilah Barilah kita panjatkan puja dan puji syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iqraran Biaulina Alhamdulillahi Rabbil Amin Dengan kairing rahmat didayah Beserta inayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ganti keparingan nikmat iman, nikmat islam Nikmat sehat panjang yuswa Sehingga kita bisa berkumpul bersama Bermuajahah Bilwujuh Dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1442 Hijriah Dan sekaligus santunan anak yatim Anak yatim piatu Bersama keluarga besar masyarakat Sindang Jaya Yang mudah-mudahan ia majlis Majlis yang penuh dengan ibadah Majlis yang penuh berkah barokah Saking ngarsani pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Allahumma Amin Amin Ya Rabbal Adabi Solawat Kairing salam Katur konjuk Duma tengjunjungan kita Nabi Agung Muhammad S.A.W Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi Yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya Mudah-mudahan Kula Lampanje dengan sadayakna Tergolong umat Rasul Yang mendapatkan syafaat Fit dini Fit dunya Wal akhirah Allahumma Amin Allahumma Amin Bu Punten kita rehat sebentar Sebab ayah suara azan Gih bunggeh Gih bunggeh Ganti khidmat kita dengarkan azan Asarumin Sumongo Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati selamat 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 menikmati korona menikmati selamat 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 menikmati nikmat muqayat kita bisa mensyukuri nikmat muqayat karena kita diberi nikmat mutlakoh apa itu nikmat mutlakoh nikmat iman sama nikmat islam wong iman wong islam niki gede syukure pinter syukur dumatang gusti Allah mulai 4 bulan lockdown jujur wae sebelum corona datang ke indonesia saya pernah ngucap begini ya Allah alhamdulillah pisan habisya tiap hari pengajian 3 kali terus ya Allah yang kepingin rasana besok orang ketang sehari 2 hari libur dulu kepingin kumpul sama keluarga saya ngucap begitu ternyata doa saya langsung dikabul sama gusti Allah corona datang ke indonesia saya libur gak cuman sehari 2 hari 4 bulan guys 4 bulan lockdown ya Allah langkah langkah pemasukan mending kuuna pakades bengkok-bengkok lumayan camat PNS tetap gajian bupati wakil bupati tetap ada tunjangan-tunjangan tapi kan rakyatna yang ketunjang-tunjang walau begitu tetap ngucap syukur alhamdulillah kemarin ya bu camat saya denger pas lagi corona datang kan katanya mau ada tau krisis moneter lagi saya bingung bu di rumah karena lockdown saya terus nanam cabai betul nih saya nanam kangkung saya nanam bayeng ternyata saya nanam cabai pas Maret pertengahan sekarang panen sakilo cuma patah ngewu ya Allah Rabbi namanya petani ini musim apa wai kadang-kadang susah tapi ya tetap ngucap syukur alhamdul makanya kemarin pas saya rapid test banyak pesan yang juga bareng-bareng ikut rapid test mau tetap berangkat ke parantuan ternyata pas rapid test itu diambil sampel darahnya ditanya macem-macem sama pak dokter saya ditanyain mumpuni punya riwayat penyakit naon alhamdulillah dok saya jomblo langkah penyakit encan ngagaduhan salaki disini seer pak bujang-bujang seer alhamdulillah kah kah oh begitu sampai turah-turah katanya ya Allah sampai-sampai saya jawab saya encan ngagaduhan salaki jadi langkah penyakit jomblo belum punya pacar itu masih jarang penyakitnya tapi ayah itu ibu-ibu sebelah saya juga rapid test katanya mau ke Jakarta jadi rapid test dulu ditanyain kalau ibu punya riwayat penyakit naon bu ya Allah saya punya riwayat penyakit diabetes orang diabetes ini musim corona aman apa aman asalkan jaga makanan jangan sampai sembarangan ceroboh makannya aduh dok saya sekalian tanya ibu-ibu itu tanya orang diabetes itu boleh makan donat apa si dokter jawab orang diabetes boleh makan donat asal tengah ngungkul pulang dari rumah sakit saya sambil mikir oh jadi orang diabetes boleh makan donat asal tengah nas aja saya sambil mikir oh ya Allah resiko pisah namanya penyakit maka kita bisa kumpul disini bisa bersilaturahmi ini nikmat luar biasa makanya Alhamdulillah di penghujung bulan Muharram ini ini tanggal berapa Muharram ibu tanggal 30 Muharram ini di penghujung akhir bulan Muharram manggah banyak-banyakin sholawat mudah-mudahan dengan anda semangat giat ibadah semangat sholawat korona dan minggat Allahumma amin Allahumma amin yang kepanasan ngucur keringatnya mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat Allah yang duduknya praktis bokong nang lemprak sikil na atis mudah-mudahan tetap rejekinan barokah dan belakang sana singatuk yang belakang singatuk bahasa sudanan nantung nantung mudah-mudahan mudah-mudahan tetap badana nusehat wa'afiyah Allahumma amin ini ini penghujung bulan muharram muharram apa surat surat muharram jenengan salah paham kasusnya begini bulannya bulan muharram cuma di dalam bulan muharram ayah harinu istimewa namanya hari asyaratun di nama surat tanggal 10 bulan muharram saking istimewa hari surat akhirnya orang jawa orang sundan kebiasaan ngarani bulan muharram eta bulan surat sama kata bulan ramadon bulannya bulan ramadon cuma di dalam bulan ramadon manusia wajib ngakonin puasa akhirnya orang indonesia mah kebiasaan ngarani bulan ramadon bulan puasa sini sama begitu sarwak kayak dicilacang habis terbiasa bahasa sunda di sana cuma salit salit punten pisan jadi bahasa campur sariway mohon yang jawa banyak juga yang hadir sunda juga banyak dari selatan juga ramo kasini luar biasa iya indonesia jadi harus saling menghormati perbedaan budaya betul tapi kalau budaya dicilacap bulan muharam itu biasanya ayah namanya sedekah bumi ayah sedekah laut juga malah banyak orang yang menyebut katanya bulan muharam itu bulan angker bulan mistis bulan keramat bulan angker saking angker nak bulan muharam kejadian musibah dikait-kaitkan dengan bulan surat orang hajatan gak boleh bulan surat mengkaitani anak gak boleh bulan surat katanya harus nunggu sampai selesai surat mau menikahkan anak gak boleh bulan surat nunggu sampai selesai bulan surat mau bangun pandasi rumah gak boleh bulan surat lunga-lunga adoh berpergian jauh gak boleh bulan surat kalau kb-kb gak boleh bulan surat aduh karunya pisang ibu hamilar babaran bulan surat sepertinya orang jawa ini setiap langkah kudu dipikir dulu karena apa bulan muharum ini termasuk bulan istimewa maka di dalam surat ayat 36 dijelaskan satu tahun ayat 12 bulan diantara 12 bulan eta ayat 4 bulan istimewa yang kaping hiji nya eta bulan zul o dah yang kedua ayat bulan zul hijah yang ketiga bulan muharum dan yang keempat adalah bulan rojab makanya bulan muharum ini termasuk bulan istimewa orang jawa biasa nih bulan surat mengadakan sedekah bumi oge sedekah laut di pinggir segara pun pun tanpa ku palurah mumpuni badet tanglet disini di sindang jaya ayat sedekah buminte aku takon lurahe orang usah melu ikut campur melu bayari orang eh tapi urunan pada melu urunan ya Allah aku kelalen ini pada ikut urunan semua ya Allah berarti aku judulnya kiai urunan karunya pisan Pak Banser gak usah ikut ketawa Pak Banser nya sampai kurus begini ya Allah soalnya kalau Banser itu tentara langit bu gak gajian boroboro bayaran kadang-kadang rokok way orang metu musing sabar ya Pak Banser kasih tepuk tangan dulu dong buat Banser Banser kita mengawal para kiai kita moga moga istiqomah di dalam ibadah atau non pisan Pak Banser aku padamu padamu negeri ada salah paham sedekah bumi sedekah laut di sindang jaya di kersana masih ayah bu kalau di daerah saya sedekah bumi itu kudu nyembeleh ke bu sini nyembeleh naon nyembeleh tahu ih modal gak apa-apa yang penting nyembeleh tapi asli dari zaman para wali sedekah bumi oke sedekah laut nyembeleh kebo kenapa kudu kebo yang disembeleh karena kebo lambang wong bodo mulai ayah unen unen wong bodo longa longo kayak kok gak kayak semut ih semut pada-pada kewan cilik semut lambang wong pinter makanya di dalam Al-Quran sampai untuk nama surat namanya surat anak walaupun kecil lambangnya wong pinter ibu-ibu pasti sering meniteni dan menengeri kalau ayah semut lagi jalan ketemu sama teman pada berhenti salaman dulu sehat cik saripah alhamdulillah barokado anak sehat kan alhamdulillah wakras semut ketemu sama teman pada berhenti salaman dulunya apa saking cerdasnya bahkan ilmuwan barat meneliti ternyata semut punya perut jumlahnya dua semut itu perutnya perut bahasa sundanan naon kah beteng iya beteng iya bohong iya karena sering ngaji di daerah sunda jadi saatik saatik alhamdulillah gak paham saatik iya beteng iya bohong semut beteng ayah dua beteng nuhiji buat dirinya sendiri beteng nuhiji isi zat makanan kalau ada temenak yang kekurangan ditransferlah zat makanan buat temen yang lain saking pinternya semut walaupun kecil tapi lambangnya orang yang cerdas beda sama keb beda sama keb uang bodot longa longo kayak i kebuk kewan sama gede kalah sama budak ledik kelas 2 SD le leti ternyata ngomong pake bahasa sunda itu pake tenaga dalam ya bagi leti kebokewan sama naga dene kalah sama budak kelas 2 SD kebona dibawa ke sawah kebone manut disawah kengeret wuluku kebone manut tengah hari yang punya kebo dikirim nasi kebonya enggak dikasih ya meneng baik udah kotor lepat-lepat dari sawah sampai dikali disusukan ditilem-tilem nadiguyang enggak protes uang bodo longa longa kaya maka asli sedekah bumi nyembeleh kebo dagingnya kebo dibagiin sama kabeh masyarakat jur maaf endas kepalanya si kebo dipendem di perapatan itu maksudnya lagi mendem kebodohan yang di pinggir laut baik laut utara maupun pantai selatan kalau bulan muharam hari asuro ada sedekah laut nyembeleh kebo dagingnya kebo dibagiin sama masyarakat lampun ten endas kebonya dibuang di tengah laut itu maksudnya lagi buang kebodohan kenapa dibuang karena kita masuk tahun baru hijriah hijriah asal kata dari hijroh hijroh artinya berpaling berpaling dari sifat apa sifat kebodohan sifat sirik irideh ipamer sombong gemedek kuminter kementus semugiku mayu gumagah duang sing aduh pendem nudero supaya jadi orang yang utomo mungguing agomo amin Allahumma maka kita kalau bulan muharam sedekah bumi sedekah laut tuker tukeran makanan kalau dibawakan masjid sudah didoakan Pak Kiai kan tuker tukeran makanan supaya yang sugih ngerasak napa nganane sing orang du sing miskin pun bisa nyicipi makanan sing sugih ini bukan berarti tanpa dasar ayah dasarna dasarna di dalam kitab i'an nattu talibin dijelaskan salu'ala nabi muhammad salu'ala nabi semoga yang jadi lurah rajin ibadah pak lurah kalau sampai di sindang jaya ayah masjidmu sholat sudah waktunya sholat kok belum azan lurahnya nu adan setuju sepakat lurah lurah dilawan yang jadi lurah rajin ibadah nuja DRT jangan klalen sholat jadi RW aja sekara PDW yang jadi wakil bupati janji-janji wajib ditepati jangan sampai seneng rawuh di pengajian pas lagi mau pencalonan wungkul insya Allah pak narjo bukan macam piai yang seperti itu insya Allah pak narjo entah mau nyalon entah pun besok ketika sebu pensiun tetap sing semangat ning pengajian setuju sepakat tak rungok nah ini baru ayah ini bocah kecil sampai nyeneni wakil bupati mumpuni tok maafkan aku pak wakil bupati dari tadi pak narjo itu lagi nunduk sambil kecap-kecap ya Allah mumpuni bocah kulenjeh kebisaan kebisaan sebab wakil bupati pak kiai bucamat bu dewan bu kuhu pak kuhu mumpuni dasarnya memang begini sebenarnya sudah diomongi sama bapak biung mumpuni mumpuni bisa ngomongi bisa ngomongi bisa ngelakoni oh jajar koni bisa ngajar bisa ngelakoni sini jadi camat aja camat comot mulani bunten pantako bu ya sebelah sini dulu bu kemarin 10 muharum pada puasa pantu luar biasa muslimat fatayat Alhamdulillah sebelah kiri sini saya ngajinya harus muter muter Alhamdulillah ini panggungnya kayak lapangan jadi kayaknya udah paham mumpuni biasanya kalau ngaji sukana sambil pelayon bu yang belakang sana halo iya yang pojok sana halo nyusar wit ketewel yang belakang masih sadar yang pojok masih sadar kebagian senek apa itu kebagian mulani makati sing gasek yang orang kebagian senek tetap rejekina sing barokal kemarin kemarin ngasuro tanggal 10 muharam sami puasa pante alhamdulillah wajah-wajahnya ketara panarjo 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 kemarin ngasuro puasa pante subhanallah senyumnya mencurigakan insya Allah panarjo puasa wang hari ini saja panarjo juga puasa yang kemarin belum sempet puasa tenang naun bu sebenarnya kalau masih ada lewian bulan muharam rakyat sehari dua harilah disempatin bulan istimewa tapi wajah sudah tanggal 30 jadi yang tidak sempet puasa bisa puasa 10 muharam tahun ngarep cuma pertanyaannya siuri papora moga-moga umurnah sing barokah Allahumma di dalam kitab tandihul ghafilin dijelaskan man soma yaumal asyura'ah aminal muharami akta Allahu ta'ala sabab asyrati alafi hajin barang siapa sapa wonge puasa tanggal 10 muharam kan tiiman sing sak temene among kopahalane bagaikan berangkat haji kaping 10 ewu guys alhamdul 10 ewu lunga kaji luar biasa fadilahnya bulan muharam pantesan tadi pas saya berangkat kasini saya sumerep lihat ayam bah sepuh pakai kopeah haji kopeah cara sini naon ya bu kalau cara cilacap kupluk rasini naon cindung kakakak indung cindung peci peci songkok mohon songkok ya i iya tadi saya berangkat kesini ayam bah kakung pakai songkok haji kopeah pakai peci haji kupluk kupluk sebelahnya terus ngelutik mbah berangkat haji juga belum kok pakai songkok haji pahji jawab pinter oh bocah man nggak pinter meng mikir mulanya 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 hahahahahahhahahhahaha mulanya jadi bocah non gue Yang pada teman-teman, tidak dihapapapang ngerti Dina kaya, aku nganggau kupluk haji, hura sembarangan Ayah sebabnya kuat, alasannya mendasar Bisa nina dinaiki, aku nganggau kupluk haji, aku ngaji nang tanbihul hofilin Sapa wongi, geleng puasa ngasura, wapahalani kaya denilu ngakadipin sepuluh hewu Dina ngasura, sepuluh muharam, aku melupu asa Berarti dinaiki, aku sah nganggau kupluk haji Malah-malah kuplukku lagi kurang Loh, kurang apa mba? Kurang sama ngewu, sama ngatus, sama puluh, sama kupluk Apuara hebat, wong bulanmu haram kok Tapi ngomong-ngomong, aku niruk nawang kaki-kaki melaku, kempolnya melu kenceng Ih, beneran loh, mau nanti di rumah dicoba melaku kaya kaya Selesuai kempolnya manteng Pantus di Al-Quran janji Allah jelas Wa manu amir hunu naki sufil hulqi Barang siapa dipanjangkan umurnya, dikurangi nikmatnya Mulai ngewes yang pada nom-nom Pada sing demen ngaji Tepek ini madrosa ikon pada diisi Betul kiai Punten pak kuudi dia ayah madrosa bantu Oh sebelah mereka Ini kisih ijo Lah, kuburannya sebelah mana? Lah kan cuma takon ya Allah Ini maaf loh bu Boca ngaji sama nggak ngaji mah bedanya jauh Boca ngaji masya Allah akhlaknya tertata Namanya santri Ketika soan apalagi liwat dihadapan orang lebih tua Uh, dempen-dempen sampe ngesot dilakonin Itu namanya santri Kenapa? Sebelum ngaji ilmu Ngaji adab dulu Beda sama bocara ngaji Bocara ngaji liwat ngarepe wong tua kepentut-pentut pisang Bocara ngaji Boca kalau kebiasaan ngaji kurung wadan Maka tetang masjid Sholat berjamaah Nyepengi kitab ngaji karo kiai Itu boca kebiasaan ngaji Tapi boca nggak biasa ngaji kurung wadan Pamitannya dolan Nyekle al-gitar Duduknya caliknya nang beruk nyanyi-nyanyi Kalau nilai orang lewat di bijini Anas yang lewat tuh ayo gitu ayo gitu Ulam puluh lima Ayan udah lewat di Kira patiayu gitu patang puluh lima Ada yang lewat lagi Dia ibu-ibu yang lemu Dume bokongnya lambian ditahlili La ilaha illallah La ilaha illallah Jebule nuliwat bulurah Maaf bulurah Bulurah itu gak gemuk gak lemuk Disini yang ada bobotnya 100 kilo Di planet Mars itu hanya 38 kilo Tenang saja Jadi kalau anda kok bobotnya 100 kilo di bumi Di planet Mars cuma 38 kilo Jadi anda bukan gendut cuma salah planet Maaf bulurah Uang lemu tandani barokah Singkuru tandani ora duedosa Sallu ala nabi muhammad Sallu ala nabi muhammad Sapa wongi bulan muharom kersa ngelus Musab Sirai bocah yatim Among kosatu helai rambut anak yatim itu Akan mengangkat derajat panjenengan Allahuma Tapi jangan cuma dielus Malah anak yatimnya bingung Gingung Gingung apa Tekadadong ini kur ngelus 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 ini artinya Ngasih kasih sayang Diperhatikan sekolah nak Diperhatikan ngaji nak Walaupun anak yatim memang sudah tidak punya Bapak tidak punya ibu Yang bertanggung jawab atas anak yatim itu bukan hanya keluarganya si yatim Tapi yang jadi orang tua pengganti anak yatim yatim piatu adalah kita warga di kampungnya Jadi Kalau di desa sindang jaya Sampai ayah anak yatim Anak yatim piatu Enggak sekolah Enggak ngaji Berarti yang salah bukan keluarganya si anak yatim saja Tapi yang salah adalah warga lingkungannya Maka kena apa Ia di penghujung muharom Ayah santunan anak yatim Anak yatim piatu Tapi yang kita harapkan Jangan hanya di bulan muharom mungkul bu Maka di lain bulan muharom tetap ibu bapak Sampai memberikan perhatian sama anak yatim Oh rakyatang 2 minggu sekali bu Tilik karobocah yatim Apalagi yang keluarganya kekurangan Oh rakyatang bawa Godogan budin Budin cara bahasa Sundana naon Budin Saya kira sampo Oh sampo Kalau orang Sunda nyebutnya kan sampo Disini budin tetap budin Orang ketang bawa gorengan Atawa godogan budin bu Sambil bawa duit rompulu hewu Dua minggu sekali Kita niliki karobocah yatim Ya Allah Jenangan berarti persis Sebagai dua jari ini Bisa kumpul sama kan jenabi di sorganya Allah Allahumma Amin Allahumma Tapi memang di dalam keterangan Bahwa ternyata di bulan Muharram itu Ngelus musab rambut Bocah yatim Ngasih sodakuan bocah yatim Contoh rompulu hewu Di bulan Muharram Berarti rompulu hewu itu Dikali dengan sejumlah rambut Si anak yatim Berarti Pahalanya berlipat-lipat Ganda Alhamdul Ibu-ibu Ngasih sodakuan Sambil manggut-manggut Oh Kayak gue Tapi mumpuni Aku harap takon Saumpama Gue bocah yatim Nuntak Santu niko Sirai Botak Primen ya Iya juga ya Kalau botak Berarti langkah pahalanya Yang gak begitu-begitu Amat Ini kan bahasa penyemangat Gak hanya di bulan Muharram Tapi khususnya di bulan Muharram Ini memang disebut Dinariayane Bocah yatim Kita disuruh Saling memperhatikan Bocah yatim Insya Bu Ibu Santu nani Nganggu duit Panggung Duit Sonsisteme Sotingane Tarube Seneke Mumpuni Astagfirullahal Azim Kebangetan ini Kebangetan Dikira Kiai ini Mata duitan Apa Buatan Kiai Insyaallah Niatnya lurus Karena Gusti Duit Jadi mumpuni Mata duitan Kira-kira nih Jenengan masuk Kesindang Jaya Wong KBKB nih Pengajian serba Pakai duit Kira-kira Orang Sindang Jaya Wong pelit Apa bukan Wong pelit Napa mboten Jelas Udu Wong pelit Pelit Bahasa Sunda Nanaon Dalam Medit Saya kira Meregehese Sarwa Saming Kata Kiai Pak Kiai bilang Itu bukan Bahasa Sunda Tapi Bahasa India Meregehese Berarti Masyarakat Desa Sindang Jaya Bukan Wong pelit Alhamdul Kalau Pak Narjo Pak Wakil Bupati Brebes Pelit Apa Pelit Apa Pelit Pelit Jajal Kotok Titani Melu Nambahi Nampel Apa Apa Pak Narjo Wajahnya Langsung Pucet Sambil Ngebatin Iya Aku melu Pengajian Malah Dirampok Bercanda Punten Pak Narjo Saya Nggak Pernah Ngurusin Amplop Yang Ngurusin Biar Panitia Berarti Orang Brebes Orang Kersana Khususnya Orang Sindang Jaya Wonge Dermawan Kabeh Allahumma Amin Allahumma Kata Nabi Iyakum Wasaha Jangan Pelit Dong Innahum Ahlaka Mangka Nakublakum Karena Namanya Pelit Medit Kikir Bahil Kucerin Jelantir Kayawupil Kudanil Namanya Pelit Sudah Menghancurkan Umat Sa'dere Ngikulapan Jenengan Sadaya Nah Jadi dari Zaman Nabi Banyak Orang Hancur Hidupnya Gara-gara Sifat Pel Gara-gara Pel Gara-gara Pelit Medit Kata Nabi Amrohum Bizulmi Namanya Pelit Kikir Bahil Bisa Menghancurkan Manusia Karena Membentuk Sifat Zolim Uang Pelit Bisa Menyebabkan Orang Berbuat Zolim Zolim Tapi Pelit Disini Ayah Haji Tapi Medit Ayah Di Onge Betul Betul Insyaallah Orang Sini Dermawan KB Allah Huma Haji Haja Disini Mabroh Mabroh KB Allah Huma Ayah Kaji Tapi Pelit Sebut Saja Kaji Goyel Goblok Ngeyel Goblok Ngeyel Pelit Ya Allah Lengkap Pisan Tuh Pak Kaji Lantir Kaji Goyel Kemarin Habis Panen Kacang Hejo Terus Dijemur Terus Latar Habis Kering Terus Dipentungin Kenapa Dipentungin Supaya Nggak Mau Ngeceti Antara Kulit Sama Isi Udah Misah Sebab Dipentungin Habis Dipentungin Mbu Keprimen Ceritane Tiba-tiba Ayah Isi Kacang Hejo Mencolop Melebu Kupingi Kaji Goyel Barung itu Satu butir Kacang Hejo Masuk Kedalam Kuping Si Pak Haji Goyel Pak Goyel Ini Kaget Langsung Dikodek Pak Jari Kelingking Bukannya Metu Tambah Melebu Karena Tambah Masuk Tambah Dalam Akhirnya Dia lari Ke rumah Ambil Katen Bat Dikodek Pakai Katen Bat Malah Tambah Masuk Kedalam Akhirnya Dibiarin Sampai Tiga Hari Barang Tiga Hari Dia Perutnya Nyel Nyel Enak Rasanya Langsung Kepalanya Sakit Separuh Dan Budek Sebelah Akhirnya Barang Udah Kerasa Budek Barulah Dibawa Ke rumah Sakit Kayak Kayak Enak Kalau Enggak Kerasa Budek Enggak Dibawa Ke rumah Sakit Namanya Orang Medit Eman Sampai Di rumah Sakit Tanyalah Sama Pak Dokter Dok Iya Kuping Saya Darurat Pisan Kelebon Kacang Hejo Iya Bisa Ditolongi Abante Ya Allah Pak Haji Bagaimana Cerita Nah Kacang Hejo Masuk Kuping Sini Turunan Turunan Saya Akan Langsung Meniliki Kuping Sampai Meniliki Bahasanya Indah Pisan Meniliki Kalau Di Cilacap Kan Ayah Basah Kencot Bu Kencot Itu Laper Kalau Sini Kencot Nauen Ngelih Ngelih Cara Cilacap Kencot Tapi Kemarin Saya Di Jemput Pengajian Di Jati Barang Di Sebelah Hotel Anggra Ini Ayah Panit Cep Bilan Begini Ini Betul Rombongannya Mumpuni Betul Ini Saya Mumpuni Sarombongan Oh Mangga Mangga Mumpuni Silahkan Mengintili Gula Bahasa Berbes Indah Pisar Mengintili Beda Lagi Saya Ngaji Di Indramayu Jauh 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 Dari Cilacap Ke Indramayu Orang Indramayu Panitianya Bilang Mumpuni Bukan Kesel Manggang Gleleng Aku Kon Gleleng Cilacap Ayah Bahasa Gleleng Tapi Di Cilacap Gleleng Itu Artinya Iwak Arep Mati Cara Cilacap Gleleng Iwak Arep Mati Masa Mumpuni Aduh Aduh Tekan Indramayu Tekan Kan Akun Geleleng Aku Mikir Dua Kali Gak 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 Namanya Indonesia Termasuk Sini Sindang Jaya Ada Blok Jawa Ada Blok Sunda Tapi Tetap Guyup Rukun Tepuk Tangan Dulu Buat Sindang Jaya Luar Biasa Gak Jadi Masalah Beda Bahasa Yang Penting Kita Sama Imannya Salim Menghargai Salim Menghormati Umpama Disini Ada Yang Non Muslim Pun Tetap Kita Wajib Salim Menghormati Setuju Sepakat Lanjut Mali Tekan Apa Mau Diklal Ayo Kacang Hejo Kaji Goyel Kuping Kelebon Kacang Hejo Sini Sini Turun Saya Akan Segera Memeriksa Kuping Sampayan Selama Diperiksa Pak Kaji Sambil Ngomong Sama Pak Dokter Dok Ya Pak Kaji Nang Apa Jenengan Jadi Dokter Enak Pisanya Loh Kuna On Pak Haji Nggak Enak Bagaimana Jenengan Jadi Dokter Itu Serba Enak Jenengan Yang Mengobati Allah Yang Menyembuhkan Tapi kok Jenengan Yang Nampani Duit Pak Dokter Mikir Oh Ya Benernya Ya Saya Yang Ngobati Allah Yang Menyembuhkan Kenapa Saya Yang Menerima Duit Ya Begini Pak Kaji Saya Ya sih Nggak Maksa Sampe An Jenengan Mau Bayar Ya Mangga Nggak Bayar Ya Tenan Aon Cuma Kalau Jenengan Punya Prinsip Saya Yang Mengobati Allah Yang Menyembuhkan Kalau Jenengan Mau Langsung Menghadap Allah Ya Silahkan Pak 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 Dokter Makanya Nektakon Aja Nengiti Nengiti Bahasa Sini Apa Ya Nyebelin Nyebelin Jeleih Cara Kening Jeleih Mulanya Nektakon Aja Njeleih Tuma Bahasa Orang Berbes Lor Kayak Nige Bahasa Sundanya Nggak Aya Bahasa Njeleih Kak Nye Wot Ken Nye Wot Ken Makanya Akhirnya Si Kaji Goel Terus Habis Diperiksa Dibilangin Sama Pak Dokter Jadi Kaji Jangan Nye Wot Ken Nih Kuping Sampai Udah Saya Periksa Alhamdulillah Aman Tapi Punten Nih Karena Kemarin Digaruk Garuk Pakai Jari Kelingking Akhirnya Rusak Ini Kuping Jadi Satu Satunya Jalan Mengeluarkan Isi Kacang Hejo Ini Pakai Jalan Operasi Apa Saya Mau Di Operasi Dok Mohon Biayana Sabar Oh Namanya Demi Kesehatan Nggak ada Yang namanya Barang Mahal Untuk Mengoperasi Kuping Sampai Diperlukan Dana 6.500.000 Kati Koyel Mikir Astagfirullahal Azim Ngodek Kacang Hejo Cuman Sablindi 6.500.000 Namanya Orang Pelit Mikir Pak Dokter Emang Nggak ada Yang Lebih Murah Ayah 10.250.000 Tapi Pakai Mesin Sedot Kuping Cuman Nahan Sakit Dikit Cuman 10.250.000 Wislara Tapi Tetap Bayar Apa Nggak ada Yang murah Kepenak Nggak Sakit Oh Ayah Itu Kuping Yang Kemasukan Kacang Hejo Saben Isuk Disiramin Air Saben Hari Nanti Kalau Udah Disiramin Air Tiap Pagi Kotukul Jadi Toge Itu Cabut Aja Sekopo Kopoke Namanya Orang Pelit Kesehatan Sendiri Saja Eman Eman Boro Boro Punya Pikiran Nyantunin Anak Yatim Demi Kebahagiaan Diri Sendiri Saja Dia Enggan Mengeluarkan Duit Enggan Kalong Kalong Duit Boro Boro Bisa Ikut Mengebangun Masjid Boro Boro Nyantunin Bocah Yatim Piatu Fakir Miskin Boro Boro Ayah Guru Madrosa Kekurangan Duit Mau Sodako Boro Boro Mrebel Upah Uba Karo Karo Tanggane Punggu Kesehatan Diri Saja Eman Eman Jenengan Sengit Karawang Pelit Tapora Bu Sebelah Kiri Sana Bu Bu Sengit Karawang Pelit Tapora Jangankan Sampaian Wong Pelit Karawang Pelit Pada Pada Sengite soale wong pelit itu yang dipikirin cuma untung tok eh tok apa wongkul bahasa sundana kan tok itu wongkul tapi karena saya wong jawa ya melu ngormati wong jawa jadi tok wong pelit sing dipikirin wong bati aja gugupen tekan nge sorbet durung tak tok wong pelit sifatnya nyewot ken bu saya pernah ketemu wong pelit di warung saya mau belanja itu wong pelit ikut belanja dan ternyata wong pelit itu mau belanja cari tahu ternyata wong pelit beli tahu ya Allah di warung tinggal 5 bungkus itu tahu bareng tahunya kari 5 bungkus ya Allah wong pelit king huni mili tahu KB dipencetin saya tanya sekalian bu itu tahu kok dipencetin semua buat apa ternyata dipilih yang paling gemuk bu wong pelit modelnya nyebelin pisan barang itu dipencetin KB ternyata cuma beli 2 biji 2 biji bisa buat seminggu itu namanya wong pelit maka Allah ngendika akan wala taja'aliadaka mahlulatan ila unukika wong pelit wong medit besok di akhirat harta bendanya tidak bisa menyelamatkan justru malah nekek karena wong pelit kui mau nekek bahasa Sunda Nanau nyekek 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 nih punten loh ya kalau dicilacep darah saya nyekek itu bahasa kasar pisan ibaratnya bilang nyekek itu gue ngana diplok dipangan kayak gue ibu itu kasar banget nyekek tapi karena sini nyekek adalah nekek ya saya ikut bayalah di akhirat wong pelit banda dunia yang dikumpulkan di dunia ini justru tidak bisa menyelamatkan malah membawa azab mila lati karo wong pelit kui mau na'udzubillahimin maka masih ada lanjutnya ayat tuh ngendikannya Allah walatab sudha kulal basti loman silahkan dermawan kui apit tapi jangan kebablasen dumih lurahnya loman dumih kuwuknya loman dermawan yang disantunin malah randa kempeling kebablasen panora justru yang dipilih itu yang jompo-jompo dulu jangan sampai kita sodako sampai kebablasen lo kok emang ada sodako kebablasen jangan hanya gara-gara gengsi jangan hanya gara-gara cari wah cari nama sampai ngone sodako banda dunia ini sampai ternyata anak gak dipikirin bojo orang di wejata anak gak sekolah gak ngaji cuman mutlak buat sodako itu pun tidak dibenarkan oleh agama yang sedang-sedang saja yang balance yang seimbang maka ngendikannya Sayyidina Ali karamallahu wajah ada sifat namanya buhlun naon ibu buhlun buhlun itu artinya pelit tapi yang dimaksud Sayyidina Ali pelit ini buhlun itu apik goong wadon tapi ora apik goong lanang contoh sifat pelit apik goong wadon ibu dikasih jata satu hari 250 ribu oke apa oke bentar 250 ribu si bapak bilang bu ini rongatus seket eh aku kerja sehari langka duit lanangnya langka duit wadone dia duit mu kabeng gak keluarga aku percaya karawatmu si ibu ngejawab alhamdulillah pak rongatus seket tak tampi sing rongatus gak ngurus keluarga sing seket saya kembaliin sama sampean bapak tanya loh ini 50 buat apa lah bapaknya kan wong lanang mangkat kerja pake motor mok nang dalan bane bocor bensin habis apa maneng wong lanang butuh rokok sampean ngendong dolan ngumai tanggane masa rokok nyatil terus karo kancane karo bature yang bapaknya nganes sekali-kali duit saya ketemu gak tuh gudut rong bungkus kancane ko nyicipi rokoknya sampean wong wadun kene kaya gue apa orang pak maka sayidina ali membolehkan sifat pelit ini maksudnya wong wadun sing bisa ngatur ekonomi keluarga tadi saya ngobrol sama bu lurah dulu pak lurah sebelum jadi ku pernah kerja serabutan emang betul pak gu pernah pak gu sehari cuma dapet duit rong puluh ewu 20 ribu dikasihkan sama bulurah pak gu bilang ayang mbeb iya ayang papih gini bu ini bapak sehari cuma dapet duit rong puluh ewu moga moga awak bisa ikhlas menerimanya bu alhamdulillah pak dikasihkan puluh tak terima gak usah berkecil hati pak aku demen duit bojo irang kayak sampai soal pak wong irang kui keunggulannya yang pertama wong irang gue tahan lama yang kedua wong irang gue anti gores orang gampang lecet bapak nih dan yang ketiga wong irang gue orang gampang blobor orang gampang luntur jadi aku demen deh bojo irang kayak sampean saben jenengan bali saking kerja aku salaman kayak atiku kaget makrasa kayak salaman karo parut tapi aku ngaji karo kiai semakin kasar kapal tangannya menungsa kita tandanya saking bersih rejek menungsa aku mau moga bisa makmur keluarga dan diturun rohmat Allahumma pak lurah langsung nangis ngangkul bulu raya Allah aku dui bojo paling ngayu sing alam jagad raya sindang jaya maturnowun ya mamane awakmu gelam ikhlas setiak karo aku moga-moga gue rong pulew bisa gue seminggu ya mamane bulu ya Allah ini mulanya aku sering meru waduh-waduh aku jantiknya pada abang ternyata aku dulap liftik ini ibu-ibu provinsi ini udah ditukang dulap iya dulap liftik kenapa itu prinsip lah waduh liftiknya ke riset titik esiknya didulap aku jantik ini ketimbang tuku liftik maning larang boros ngomong sikih bocah sekolah online tukunek kuota uswarang burung ma orang mangkat sekolah nganggopulsa kuota ning tetep pun bayar uang gedung mumat saiki aku datiknya liftik kari sekitik esiknya didulap ikilah orang apa-apa tempen laring lambe namanya boleh tuh pelit yang bisa ngatur ekonomi keluarga tapi yang sedang kita bahas hari ini adalah pelit yang amat sangat merugikan karena amrohum bizulmi menyebabkan orang yang berbuat zolim na'udzubillahimin sampai yang keprok maksudnya apa? lewang pelit dikeprokin yang kedua wa amrohum bil qati'ati saya ulang pelit itu menyebabkan wa amrohum bil qati'ati medot seduluran orang putus saudaraan bisa gara-gara sifat pelit siapa contohnya? contohnya korun sahabu? sahabu? jenengan kenal korun? ih jangan sampai kenal ketemu wae jangan sampai korun memang saudaranya nabi musa alaih salam eh pak banser pak banser pak banser ngadek ngeyeyer iya udah ganti lagi pak banser ini rencana mau ganti berapa kali? udah ganti lagi udah ganti lagi kaget saya konten ya pak banser saya mundur aja sebelah sini korun saudaranya nabi musa kalau cerita korun bu wong sugi orang patut ruangan-ruangan di dalam rumahnya khusus buat nyimpen harta benda koncinya aja terbuat dari emas saking banyaknya harta bendanya konci-konci dikumpulin digotong ontak-ontaknya orang kuat saking sugi si korun tapi kan korun sugi pelit saking pelitnya si korun bisa nih sugi ngombe jamu tolak melarat si do sugi itu jamu yang marak nak korun sugi jamu tolak melarat si do sugi oh gak ada di cilacap jamu seperti itu walaupun saya aslinya gentasari kiyahi gentasari desa saya itu memproduksi jamu tapi gak ada jamu tolak melarat si do sugi mulanya tenggenklo insyaallah juga temeriki langkah wong pelit alohuma jamu ini korun tolak melarat si do sugi resep jamunya saya kasih tau ya bu ya mau kepingin sugi model korun kepingin sugi model korun resep jamu tolak melarat si do sugi pertama rendaman kayu medit yang kedua rendaman godong irit yang ketiga godogar secuil kembang betitil namanya jamu ada efek sampingnya efek jamu tolak melarat si do sugi di sengit wong korun itu di sengit tangga aneh karena korun itu mending gak punya saudara mending gak punya temen mending gak punya batur ketimbang kalong duite itu model wong pelit nyebelin banget bu dan ternyata si korun di jak zakat dia gak mau sampai-sampai malah nyuruh wong wadon supaya memfitnah nabi musa agar nabi musa tidak dipercaya oleh masyarakatnya sehingga Allah murka menurunkan azab kepada si korun akhirnya korun mati di telan bumi sakbanda dunyane maka kalau bapak-bapak lagi nyangkul sawah nemu emas di dalam lemah itu namanya harta tapi beda sama orang zaman sekarang nemu duit di jalan bukan harta korun tapi bilanya hmm rejeki anak soleh dimasukkan ke kantong maka kemarin sebelum korona saya ngaji di Taiwan diundang ceramah di Taiwan ternyata Taiwan negara secuil tapi maju salah satu syarat negara maju adalah tingkat kejujuran warga sekitar dan ternyata satu negara itu memang tingkat jujurnya tinggi saking jujurnya orang Taiwan nemu dompet di jalan walaupun seminggu disitu gak mungkin kalong duite gak mungkin hilang dan tetap disitu gak disitu soalnya apa wong Taiwan itu jujurnya luar biasa setiap pojok jalan itu ayah CCTV nah jadi saya mikir hmm jadi wong Taiwan bukan jujur karena Tuhan tapi karena CCTV ini kalau gak ada CCTV mah beda lagi cerita makanya orang Taiwan bilang ngarani wong Indonesia ki wong boros wong Taiwan nyebut katanya orang Indonesia kadang terlalu tinggi gengsi saking gengsinya orang Indonesia kalau ngutang ke warung tapi kalau kes ke Alfamat kata orang Taiwan makanya kata orang Taiwan wong Indonesia paling boros banyu wong China saya dengar kabar adus paling banter dua hari sekali beda sama kita wong Islam apalagi adusnya pengantai nanyar pengantai nanyar adus sewangi bisa lewih kamping pindu apa maning sedih nabati lewih kamping pitu mendean wong aku dorong penangis cipi orang Islam terkenal paling seneng masalah bab air ya jelas orang Islam bab toharoh ki pintar masalah bab bersuci kita paling pintar ketimbang agama yang lain boleh nih kita buktikan bukan wong China suami istri maaf habis melakukan hubungan jima hubungan intim cuma dilap pakai tisu dah selesai beda sama kita wong Islam kita wong Islam mandi junub ada ngilmunya doanya aja beda sama mandinya orang biasa betul kita kesiram air wudhu sehari satu hari satu malam paling sedikit lima kali air wudhu betul apalagi wong nadiyin nadiyat nih seneng banget bikin amal sunah harap mapan turbe wudhu disit saya pun dari rumah setiap berangkat ngaji saya wudhu disit terserah nanti di jalan mau nguntut maaf apakah senggol pak banser yang ter... iya kita kan ngikut imam syafi'i senggolan kulit cowok-cewek bukan makhrumnya kan batal terserah yang penting saya dari rumah ini niatnya wudhu saya ini niatnya karena gusti Allah anda pun orang yang jaga wudhu nih dah kelihatan dari Pak Suryane dari wajahnya ini orang-orang yang ahli ibadah yang jaga wudhu wajahnya fresh maaf walaupun gak cantik-cantik amat walaupun gak ganteng-ganteng amat orang jaga wudhu auranya itu positif bu auranya nyenengi seneng takon, gemra pihak, dia sumeh itu wong jaga ibadah wajahnya cerah bapak saya wong ireng wong tukang macul tapi alhamdulillah jaga wudhu wajahnya padang kemarin pas malem-malem mati lampu bapaknya aku wajahnya paling mencorong padang soalnya bapak keku lo tukang ngobor welut tukang ngobor belut kan batuknya mencorong soalnya ayah batrena wong bisa jaga ibadah wong jaga syariat wudhunya besok di alam barzah wajahnya paling mencorong padang sampai malaikat muka nakir pun terheran-heran karena orang yang ahli ibadah bersih hati, bersih pikiran, bersih rejeki Allahuma amin Allahuma ters jam sabar kah kah jam 2 oh jam 2 waktu indonesia sindang jaya oh jadi di sindang jaya iya jam 6 mundur oh berarti sindang jaya pada pintar jendangan yang pintar apa sih sing dibodoh nih punten saya disini datang gak sik malah lebih gak sik pak wakil bubati tepat jam 2 saya sampai sini karena jadwal katanya setengah tilu saya angkat naik ngos karena saya dari sini saya pindah ke gunung jati Cirebon jadi punten ya dibagi-bagi waktu nak apalagi di tengah pandemi begini kita gak boleh kumpul-kumpul lebih dari 3 atau 4 jam karena memang sangat resiko tinggi kemarin lockdown udah sekarang alhamdulillah new normal tapi sekarang new normal diganti bahasa adaptasi kebiasaan baru soalnya new normal itu bahasanya katanya aneh new artinya anyar normal gue waras mas sabar lockdown tadi wong waras anyaran punten-puntennya kerasa kresek pada ringendi pengumuman-pengumuman dari akhirat saha orang nak berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupen uih kabumi amongko bapanem bojo maning punten pisang saya harap seperti ini bu kita tertip ngit bunggeh kemarin saya ngaji di bulakamba pak wabuk itu ketika saya datang dan saya pulang itu orang itu raminya luar biasa kb-kb kepingin mumpuni kepingin salaman kepingin potok akhirnya tidak memperhatikan dirinya sendiri nah di kesempatan pastame itu maaf ini punten tukang copet itu kesempatan jadi saya mohon anda tertip pulangnya yang disini jangan gugup mendesak-desak yang belakang biar nanti setelah doa dari belakang dulu yang pulang ngateng gip bunggeh kita tidak seuzon kita pun tidak tahu tapi kita kan wajib ikhtiar wajib waspada jadi saya harap nanti saya pun tidak akan memimpin doa disini ada ramah kiai yang akan memimpin doa saya masih tetap disini untuk direk mengaminkan doa dari pak kiai amat sangat saru tidak sopan ketika saya seorang perempuan saya seorang santri kb diborong ceramai yang mumpuni kok doa ini yang mumpuni ini tidak santun jadi saya harap ramah kiai kursua memberikan doa untuk kita semua masyarakat di desa sindang jaya saya hanya minta semangat lagi tepuk tangan dulu buat panitia kita hari ini yang luar biasa mudah-mudahan pengajian hari ini kita ditetapkan islamna ditetapkan imannya ditambahkan ikhsannya kabaran sehat panjang yuswak yuswak no manfaat no barokah diberikan zuriyah no sholih dan sholikhah diberikan hidup yang istiqomah diberikan sedaya hajat di ijabah pungkasan yuswak bisah husnul khatimah amin Allahumma sama kedua dipimpin oleh ramah kiai sumangga terima kasih bapak narjo selaku wakil bupati kabupaten brebes hatunuhun pisan ibu camat beserta jajaran ibu dpr beserta rombongan bapak kuhu atas nama pemerintah desa sindang jaya dan seluruh panitia moga-moga panjen dengan nanti uih kabumi selamat wilu ceng widoto lirka lisaki sambikola menopo dan tidak ada halangan suatu apa amin Allahumma saya harap lima menit sekedap kita hening sesaat untuk mengaminkan doa dari ramah kiai dari saya segala kekurangan kekhilafan mohon maaf sebesar-besarnya terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan saya istimu mohon bimbingan ugi mohon didikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh